Anto dan Edi selasa siang digelandang ke Mako, Polda, Kalimantan Timur di Balikpapan. Keduanya ditangkap karena terlibat praktik tambang batu bara ilegal di desa Jonggon, Lokuluku, Taikarta Negara. Anto adalah penyandang dana penambangan ilegal, sedangkan Edi pengawas lapangan. Direktur di Treskrim Suspol de Kaltim, Kombespol Indra Lutrianto Amstono menyebut, praktik tambang ilegal ini diketahui polisi dari aduan warga melalui ponsel Kapolda. Awalnya polisi menangkap 14 orang yang berada di areal tambang seluas 5 hektare tersebut. Dari jumlah tersebut, 12 orang dibebaskan dan dua lainnya dijadikan tersangka. Bersama pelaku disita barang bukti satu kapal tongkang, tiga ekskavator, satu luder, enam truk, dan tujuh ribu metrik ton patu bara. Kejadian perkara di desa Jonggon, di sebuah lokasi penambangan atau yang kita biasa sebut dengan pit. Awalnya ada informasi dari masyarakat melalui hotline, apa-apa, kapolda, kemudian kita lakukan pengecekan dan kita menemukan di situ adanya praktek ilegal memenik. Dari kegiatan tersebut, kita mengamankan 14 orang, 14 orang yang sedang beraktivitas tersebut. Kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan, sudah ditaruhkan penjalaman, dan melalui gila negara kita tetapkan dua orang sebagai tersangka. Atas perbuatannya, Anton dan Edi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu dijerat Undang-Undang Minerba dengan ancaman pidana lima takun penjara. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Palikpapan.